Istri Calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menyampaikan program unggulan pasangan Capres dan Cawapres No. 23 Ganjar Mahfud MD dan program disampaikan pada Rakornas Organisasi Perempuan Indonesia for Ganjar. Selain program di bidang kesehatan, Siti Atikoh juga memaparkan tentang pendidikan gratis 12 tahun, satu keluarga miskin, satu sarjana, kestabilan harga dan distribusi hasil pertanian yang berkadilan. Serta pengedian 17 lapangan pekerjaan di Indonesia. Di sisi lain, melihat dukungan kuat yang diberikan Pijar kepada Paslon No. 23, Atikoh optimis, Paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud mampu meraup suara dari perempuan Indonesia. Mengingat presentase suara perempuan mencapai 51 persen. Ada stunting, mental health, kemudian untuk kasus-kasus pelecehan seksual, bagaimana sistem pelaporannya, karena terkadang justru korban ini yang dikriminalisasi. Itu kejadian di beberapa perguruan tinggi maupun SMA, dan kita memang ada nanti sadgas di masing-masing lembaga pendidikan. Kemudian terkait dengan mental health, juga Ganjar Mahfud itu kan ada program satu puskesmas, satu desa, termasuk nakes. Dan di situ nakes juga ada psikolog. Jadi mereka nanti bisa berdiskusi, bisa curhat di masing-masing puskesmas, termasuk juga di lembaga pendidikan. Kemudian kalau untuk stunting, kita fokus di seribu hari kehidupan pertama dengan memberikan telur kepada ibu hamil maupun janin, dan nanti ke anak-anaknya. Artinya gerakan telur ini akan dibicarkan? Iya, dan di masa kampanye ini juga kita rencananya seperti itu, terjun ke lapangan langsung. Dan kalau untuk program ke depannya ketika Ganjar Mahfud itu diberi amanah, itu akan dilanjutkan. Sebenarnya apa sih kemampuan dari ibu-ibu, emak-emak di tahun politik ini? Ya kan ada ini ya, slogan the power of emak-emak. Yang pertama itu semangatnya luar biasa sekali, kemudian ibu-ibu ini juga fleksibel. Fleksibel ketika bermasyarakat, kemudian orangnya juga memiliki motivasi yang luar biasa untuk perbaikan bangsa dan negara. Jadi ini adalah modal yang luar biasa dari ibu. Mereka bisa masuk ke semua kalangan ya.